Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Irina Karisma Sukandar Nah, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walviat ya Ya, kayaknya udah lama kita gak ketemu dalam sesi analisa chatur di youtube saya Maklum karena saya banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan Dan kebetulan sekarang ini saya sedang karantina Karena saya baru pulang dari Spanyol Dan dalam karantina ini saya berharap saya bisa record sedikit banyak beberapa video untuk youtube saya Supaya teman-teman bisa tetap up to date mengenai event-event chatur yang sedang berlangsung sekarang Nah, untuk kesempatan kali ini Kebetulan semalam saya menonton pertandingan World Rapid and Blitz yang ada di Polandia Dan kemarin, malam kemarin itu berlangsung hari kedua Dimana untuk World Rapid and Blitz ini akan berlangsung 3 hari untuk Rapid dan 2 hari untuk Blitz Nah, semalam di babak ketujuh Carson kebetulan dapat pairing melawan Alireza Firuza Nah, ini sebenarnya adalah salah satu match yang paling ditunggu-tunggu Kenapa? Karena setelah memenangkan match juara dunia melawan Iana Pemniaci di Dubai Carson sempat memberikan interview Bahwa dirinya sudah tidak terlalu mempunyai motivasi lagi untuk mempertahankan gelar juara dunianya Tapi kalau misalkan penantang juara dunianya adalah dari generasi yang baru Dalam hal ini seperti Alireza Firuza Mungkin Carson akan kembali untuk mempertahankannya Tapi kalau misalkan penantang selanjutnya dari generasi yang sebelum-sebelumnya Seperti Karuana, atau Ding Liran, atau Iana Pemniaci lagi Carson agak ogah-ogahan Nah, makanya ini seperti partai pemanasan Antara Carson melawan Alireza Firuza Yang orang kebanyakan mempunyai ekspetasi bahwa penantang selanjutnya adalah Alireza Firuza Nah, di partai kali ini, di babak ketujuh Mereka bermain satu rapid Yang time controlnya adalah 15 menit plus 10 detik Nah, kenapa ada plus 10 detik? Jadi, plus 10 detik itu adalah increment atau tambahan waktu per langkah Jadi, tiap pemain menjalankan langkahnya masing-masing Mereka akan mendapatkan waktu 10 detik Jadi, bisa dibilang bisa tidak habis-habis Tapi, intinya habis juga kok Tapi, 10 detik ini biasanya berguna pada akhir-akhir Kalau misalkan catur kita sudah menang Kita masih ada punya tambahan waktu 10 detik per langkah Supaya bisa benar-benar memenangkan pertandingan Oke, kita langsung aja ke gamenya Dan, di game ini Nanti teman-teman bisa lihat Dimulai dengan M4C6 Yang teman-teman juga pasti tahu bahwa ini adalah pembukaan karokan Dan karokan ini lagi hype banget sekarang Jadi, selain pembukaan roller pass yang lagi ngetrend Ada molar attack yang sekarang ini banyak sekali memainkan Contohnya yang paling jago Adalah Fabiano Caruana Dan itu sangat terkenal sekali bahwa Fabiano Bisa memainkan pembukaan ini dengan baik Baik itu memegang putih maupun hitam Nah, di karokan ini juga yang sedang ngetrendnya Ini adalah variasi maju atau advanced variation Yang dimainkan oleh Carson seperti ini Jadi, ada beberapa variasi yang karokan tawarkan ya Contohnya, kalau misalkan E x D5 Ini adalah variasi tukar atau exchange variation Lalu, yang biasa juga dimainkan adalah kuda ke F3 Lalu, ada juga langkah-langkah seperti F3 Ini yang agak debius atau meragukan Lalu, sebenarnya Kalau kuda D2 Ini juga salah satu Biasanya juga dimainkan Tapi ini biasanya transposisi Dari variasi kuda C3 sebelumnya Jadi, biasanya setelah kuda C3 atau kuda D2 seperti ini Kita makan-makan Makan dan kita akan masuk ke variasi yang lain Entah itu di sini kuda F6 Atau gajah F5 dan lain sebagainya Oke, kita langsung aja lihat partenya Nah, di sini Carson memainkan E5 Gajah F5 Dan, sebagian yang teman-teman tahu juga Karokan ini adalah pad line Atau variasi opening yang selalu dimainkan oleh Grandmaster kita Bapak Utut Adianto Yang juga diturunkan ke muridnya Yaitu Grandmaster Susanto Megaranto Oke, di sini Carson memainkan C4 Lalu dibalas dengan E6 Kuda ke C3 Kuda ke E7 Nah, ini masih semuanya dalam tahap teori ya Jadi, sebagaimana kita tahu Bahwa dalam permainan catur Terutama dalam opening Kita harus bermain di pusat Lalu mengeluarkan buah Jadi, kalau misalkan teman-teman bingung teori Atau belum benar-benar belajar teori Yang terpenting adalah kita Mengerti Menghafal dan mengerti akan prinsip-prinsip catur Itu akan mempermudah kita untuk menjalankan langkah-langkah yang sebenarnya kita sebelumnya tidak pelajari sebelumnya Oke, H3 Ini biasanya Variasi seperti ini ingin menangkap gajah petak putih Yaitu gajah di F5 Jadi, misalkan kalau kuda ke G6 Nah, ini bisa dimajukan ke G4 Lalu, kalau gajah ke sini Bisa kena Jadi, ini adalah salah satu langkah profilaktik yang putih lakukan Jadi, tujuan kuda ke E7 adalah ingin mengeluarkan buah Dan ke mana lagi kalau bukan ke G6 Jadi, langkah H3 ini adalah supaya mencegah kuda tersebut untuk berkembang Oke, kuda ke D7 Kuda F3 Gajah G6 Nah, jadi daripada kudanya diberkembang ke G6 Di sini kuda kemungkinan besar akan berkembang ke F5 B3 dijalankan Kuda F5 Gajah E2 Gajah B4 Nah, di sini putih mempunyai dua langkah yang sama baiknya Yaitu gajah ke B2 Seperti yang Carson dijalankan Atau gajah ke D2 Seperti ini Itu hanya tergantung selera Dan bagaimana nanti kita mengembangkan buahnya setelah langkah tersebut Jadi Carson memilih untuk mengembangkan gajahnya di B2 Lalu Rokade Dan Rokade Dan di dalam posisi ini Tuntas sudah lah opening dari putih maupun hitam Keduanya sudah bermain di pusat Keduanya sudah mengeluarkan buah-buah minor Dan keduanya sudah Rokade Dan sekarang kita lihat kelihayaan masing-masing pemain di babak tengah F6 Ini adalah salah satu langkah tipikal Yang juga mungkin kalau teman-teman bisa mengerti teori di Perancis Ini adalah seperti variasi Taras Yang dimana juga sebenarnya struktur pionnya pun hampir mirip Karokan dan Perancis Itu hampir mirip Dan setelah F6 A3 Lalu gajah A5 Dimakan D5 Dan setelah dimakan Dimakan F6 Itu karena Hitam mempunyai Apa namanya Kekurangan space Atau ruang gerak Maka dari itu F6 dijalankan Supaya ruang geraknya itu lebih terbuka Tapi konsekuensinya adalah Dengan memainkan F6 Petak E5 Ini akan menjadi salah satu petak yang akan selalu dikuasai oleh putih Dan ini adalah juga salah satu tipikal idea atau ide tipikal yang ada di Perancis ya Dimana petak tersebut akan dikuasai Dikuasai dan itu akan menjadi salah satu petak masuknya buah-buah putih menuju teritori hitam Nah tapi bukan berarti dengan menguasai petak itu putih akan menang Hitam juga akan selalu melancarkan counter attacknya Jadi disini bagaimana putih dan hitam masing-masing menyerang dan bertahan dengan baik Oke benteng C1 ini perlu Karena setelah mengembangkan buah-buah minor Kita harus segera mungkin mengembangkan buah-buah major Yaitu menteri atau benteng Kuda ke H4 Dimakan menteri kali H4 Nah sekarang pertanyaannya adalah Kalau tadi saya bilang petak E5 itu harus dikuasai Sedangkan sekarang kudanya sudah ditukar Dan tidak menguasai petak E5 lagi Ya dalam waktu yang dekat seperti itu memang Sekarang putih tidak benar-benar menguasai petak E5 Tapi dalam jarak yang agak panjang Ini akan menjadi salah satu target dari putih Dan ini adalah juga salah satu antisipasi Ide antisipasi yang kita melakukan Yaitu memperlemah petak E5 Dalam arti supaya putih tidak benar-benar menguasainya Yaitu melalui pertukaran buah-buah B4 dilakukan Dan disini gajah harus pergi ke D8 Kenapa? Karena kalau gajah ini ke B6 Kuda bisa meloncat ke A4 Lalu meloncat lagi ke C5 Atau kalau misalkan gajah ini ke C7 Yang sebenarnya adalah Diagonal paling bagus untuk gajah Karena menyorot dari B8 ke H2 Dan mungkin setelah gajah C7 Menteri akan ke F4 Dan mengancam mati satu langkah di H2 Tapi disini giliran putih yang jalan Kalau ini dilakukan Gajah C7 yang akan terjadi adalah Kuda kali D5 Dan di dalam posisi ini Putih akan menang satu pion Dan saya rasa cukup bagi Carson Untuk memenangkan permainan ini Dengan menang satu pion Maka dari itu Ya setelah kuda kali D5 Eh kali D5 Lalu benteng kali C7 Dan satu pionnya Cukup mutlak ya Untuk putih Nah maka dari itu setelah B4 Kita menjalankan gajah ke D8 Dan disini Gajah ke G4 Mulai mencoba untuk menguasai Jalur E Ya Jadi bukan hanya untuk di Petak E5 Atau mengancam E6 Tapi sebentar Lambat laun Putih akan mencoba untuk Menguasai jalur E Karena bisa dilihat dari Struktur pion yang ada Bahwa pion E6 ini adalah Pion yang terbelakang Yang tidak bisa dijaga oleh pion lain Maka dari itu Ini adalah salah satu target serangan Oke Gajah F5 dijalankan Gajah kali F5 Benteng kali F5 Menteri E2 Dan menteri ini Mengacam E6 Dan juga menguasai Jalur E Kuda F8 dijalankan Kuda ke D1 Yang sebenarnya ini adalah Sedikit Langkah yang kurang tepat Disini mungkin Kuda A4 akan jauh lebih bagus Gunanya adalah untuk Mengacam petak C5 Yang kemungkinan besar Setelah petak C5 Bisa manuver ke D3 Dan juga Menjaga petak E5 Jadi lebih aktif Dan kalau misalkan B6 dijalankan Ini juga tidak Apa namanya Tidak Berarti apa-apa Benteng bisa masuk ke sini Seperti itu Dan kalau menteri ke C7 Nanti bisa ada benteng E1 Dan lain sebagainya Oke Tapi Kase menjalankan Kuda ke D1 Gajah ke B6 Yang ini adalah Kurang akurat Harusnya disini Stockfish bilang H5 adalah yang terbaik Cuma Ada perbedaan besar Antara pemikiran Engine Dan pemikiran manusia Terlebih Ini adalah bermain Catur rapid Jadi disini Ali Reza tidak punya Waktu yang panjang Untuk berpikir Dan di dalam posisi ini Ali Reza hanya Punya waktu Kurang dari 3 menit Kuda A3 Benteng ke G5 Nah ini adalah Salah satu Kesalahan terbesar Yang Ali Reza lakukan Dan di dalam posisi ini Seharusnya Ali Reza kembali saja Benteng ke F7 Ya Karena Benteng di jalur G Walaupun terlihat Agak agresif Tapi tidak mempunyai Titik serangan apa-apa Dan malah hanya akan membuat Bentengnya itu Berada di petak yang salah Ya Jadi kita bisa lihat Setelah Benteng G5 Carson memajukan pion ke F4 Benteng ke G3 Setelah Raja H2 Tidak ada sama sekali Serangan yang bisa dilakukan Oleh hitam Dan disini Hitam harus menjalankan Benteng G6 kembali Karena Kalau misalkan ini putih jalan lagi Menteri akan Menuju ke F2 Dan benteng di G3 Kena pin Ya Dan Dalam Langkah selanjutnya Putih akan menang materi Maka dari itu Benteng G6 dilakukan Lalu kuda ke G4 Nah sekarang kuda sudah mulai Menguasai petak E5 Seperti yang tadi saya sudah bilang Lalu menteri ke D8 A4 Jadi dalam main catur Bukan hanya kita bermain Di sayap Raja Dan pusat Tapi juga diperhatikan Sayap menteri Dan Bagaimana menyeimbangkan Ketiga bagian ini Itu dibutuhkan Pengalaman Dan latihan Ya Jadi Kita jangan terpaku Dalam satu Sayap Satu sisi Tapi juga harus melihat Keseluruhan Petak-petak Keseluruhan papan yang ada Gajah C7 B4 Ke B5 Dan ini gunanya Adalah Supaya Mempunyai Diagonal yang baru Untuk gajah Jadi contohnya Suatu waktu Gajah bisa Menuju ke A3 Dan diagonal A3 F8 Itu bisa dikuasai oleh gajah Gajah D6 Sebagai langkah Pencegahan Akan ide putih tersebut Lalu Benteng ke C3 Dan benteng C3 ini Gunanya Multifungsi Jadi kita Sebagai pecatur Kita masih Harus Membuat lawan Bingung Jadi benteng C3 ini Suatu waktu bisa ke E3 Suatu waktu bisa ke G3 Dan kalau misalkan Pion ini dijaga Mungkin benteng yang ini Bisa masuk ke C1 Jadi Inilah salah satu langkah Yang bisa Kita tiru Supaya kita membuat Bingung lawan Oke Benteng ke C8 Dimakan Dimakan Dan kuda ke E5 Nah Kalau komputer bilang Disini seharusnya Putih menjalankan G3 Supaya Kalau setelah bermain G3 Benteng yang ada di F1 ini Bisa Bebas Untuk pergi kemana Supaya tidak terlalu terpaku Menjaga pion di F4 Tapi disini Carson menjalankan Kuda ke E5 Lalu Dijab Benteng F6 Benteng ke C1 Menteri pergi ke D8 Dan sekarang baru G3 Dan setelah Benteng F5 Menteri ke D3 Nah disini Alireza menjalankan Langkah yang Sangat Meragukan Ya Yaitu G5 Yang dimana Seharusnya disini Kuda di E5 ini Dipukul oleh gajah Setelah dipukul Lalu misalkan Dipukul D kali E5 Dan baru G5 Ini mungkin Akan menjadi Lebih baik Karena Kuda di E5 itu Sangat bagus Dan Prinsip dasar bermain catur Kita harus menukar Buah kita yang Kurang bagus Dengan buah Lawan yang bagus Oke Dan setelah Kita kembali Ke gamenya Menteri ke D3 G5 Nah disini Carson buru-buru Menyelamatkan Kudanya Karena Carson sadar Bahwa kuda tersebut Sangat bagus Dan Sebaiknya Tidak ditukar Dengan gajah Dan Ide tambahan Dari kuda G4 ini Adalah Ingin membuat Garpu Di H6 Dan Setelah kuda H6 Kita akan Skak Dan mendapatkan Benteng Dan disini Alireza menjalankan Raja ke G7 Untuk men-stop Ide tersebut Setelah kuda E3 Benteng ke F7 F5 Ini adalah Salah satu Langkah gebrakan Yang Sangat bagus Dimainkan Terutama di Waktu yang Sudah Kritis Seperti ini Kita bisa lihat Alireza hanya punya Waktu sekitar Satu menit Untuk Di posisi ini Menteri D7 Dimainkan Lalu benteng Ke F1 Nah sekarang Perubahan Dari Natur Posisi ini Berubah Jadi Tadi Carson mencoba Untuk masuk Melewati Sayap Menteri Tapi karena Sekarang sudah ada Dobrakan pion Di F5 Carson Switch Berubah Memasukinya Melewati Sayap Raja Karena disitulah Sekarang ini Konsentrasi Dari Tegangan Ancaman itu Ada Dan setelah Hanam Raja ke G2 Nah Raja G2 ini Adalah salah satu Langkah yang Sebenarnya sih Hampir tidak ada Ide Ini hanya sebagai Langkah profilaktik Karena Raja di H2 ini Mempunyai Satu diagonal Dengan gajah Yang sewaktu-waktu Mungkin Pion ini Diperlukan untuk Maju Atau Sewaktu-waktu Mungkin ada Sekak Di G3 Langkah Susan Yang kita Tidak tahu Akan terjadi Atau tidak Jadi Raja ke G2 ini Salah satu Langkah tipikal Antisipasi Pencegahan Akan ide Lawan Yang akan Datang Oke Disini Ali Reza Menjalankan Raja ke 8 Yaitu Yang adalah Blunder besar Ya Karena setelah Raja ke G8 Setelah Kuda G4 Raja G7 Kembali Ya Dan disini F6 Bisa dijalankan Dan setelah Pion berada di F6 Putih mempunyai Ruang gerak Yang sangat baik Menteri sudah Menguasai diagonal ini Kuda berada di tempat Yang Sangat bagus Dan Pion di F6 Ini Yang tadinya Tidak menyerang Ya Yang tadinya ada di F4 Hanya Pion yang Sebenarnya Bertahan Menjaga Sekarang menjadi Salah satu Buah yang menyerang Ya Dan setelah Raja H8 Dan di posisi ini Sebenarnya Putih sudah sangat Unggul sekali Dan saya yakin Kedua belah pihak Sudah mengerti Bahwa Putih akan Memenangkan Game ini Di dalam posisi ini Kuda kali H6 Sekarang sudah menang Satu pion Nah Benteng H7 Kuda kembali Dan dalam posisi ini Putih punya sekali Punya banyak sekali Langkah-langkah Menang Jadi Carson hanya butuh Memilih salah satu darinya Menteri ke H8 Lalu Gajah ke A3 Inilah saatnya untuk Menukarkan buah Karena Putih sudah menang satu pion Posisi juga sudah menang sekali Dan sekarang saatnya untuk Menyederhanakan Posisi ini Supaya Menangnya itu Bisa lebih mudah lagi Gajah kali H3 Menteri kali H3 Menteri C8 Benteng ke C1 Lalu Menteri yang 8 Kuda ke E5 Sekarang Perlahan-lahan Buah-buah putih Yang tadinya sudah bagus Menjadi sangat bagus Raja ke G8 Menteri ke F3 Menteri D8 Benteng ke F1 Dan setelah posisi ini Dan langkah G4 ini Hanya langkah Desperado Karena Mau hitam jalan apapun itu Sudah pasti akan kalah Dan disini Tidak dimakan oleh Carson Dibajukan saja ke H4 Dan setelah benteng H5 Skak Kuda ke F7 Raja ke G8 Kuda ke G5 Dan disini Alireza menyerah Karena Walaupun terlihat Hanya kalah satu pion Tapi Posisinya ini Sudah sangat kalah Dan langkah selanjutnya Yang Kemungkinan besar akan Dilakukan adalah Memajukan F7 Lalu skak ke E5 Ya Karena setelah F7 Raja akan ke G7 Dan skak E5 Nanti mungkin ada skak lagi Di F6 Dan skak mat Ya Ataupun misalkan Putih tidak melakukan itu Banyak sekali disini Langkah kemenangan Ya Jadi contohnya Misalkan Kalaupun tidak skak Misalkan Menteri ke F4 Lalu makan G4 Ini hanya salah satu contoh Tapi pastinya Carson akan memilih Langkah terbaik Untuk Menghabiskan pertandingan ini Ya Jadi Sebenarnya tidak ada Tidak ada Blunder yang benar-benar Mutlak disini Tapi Ini adalah Skill dari Carson Yang perlahan-lahan Membuat Keunggulan yang sangat tipis Selama-lama menjadi Tebal Dan akhirnya menjadi Kemenangan Dan inilah salah satu Cara bermain yang Sangat bagus ya Dan ini Sangat high quality Menurut saya Jadi Bagaimana menurut teman-teman Apakah Terkesima Tentang Pertandingan ini Dan Saya rasa Alireza akan Mencoba untuk Balas dendam Karena masih ada Kesempatan di Catur Blitz Ya Yang akan dimainkan Tanggal 29 Dan tanggal 30 Jadi Hari ini Tanggal 28 ini Ini adalah hari terakhir Catur Rapid Dan nanti Kita akan melihat Siapakah Yang akan keluar Menjadi juara dunia Catur Rapid Dan setelah itu Akan digelar Catur Blitz Dan nanti kita akan Lihat apakah Carson Bisa mempertahankan Gelar juara dunianya Di Catur Rapid Dan Catur Blitz Kita tunggu aja Oke Terima kasih teman-teman Sampai ketemu Di konten selanjutnya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman